Hanya berselang satu hari usai kecelakaan maut di Ruas Tol Batang, Semarang, polisi menetapkan sopir bus Rosalia Indah sebagai tersangka. Kecelakaan tunggal yang menewaskan tujuh orang itu disebabkan kelalaian pengemudi saat berkendara. Kasus kecelakaan tunggal bus PO Rosalia Indah di kilometer 370A Ruas Tol Batang, Semarang, memasuki babak baru. Pol Res Batang menetapkan sopir bus berinisial JW sebagai tersangka. Dalam perjalanannya, bus mengalami kerusakan mesin dan diganti dengan armada bus lain. Namun penyebab kecelakaan bukan karena mesin rusak, melainkan sopir bus yang lalai dalam berkendara. Tersangka mengaku kelelahan dan mengantuk karena sudah melebihi jam berkendara. Akhirnya sopir bus memilih beristirahat sekitar 3 menit. Tapi saat kembali menyetir, sopir bus sempat tertidur singkat atau micro slip. Setelah melanjutkan perjalanan, tepatnya di KM 370, yang bersangkutan mengantuk dan tertidur atau merikostik, sehingga bus keluar jalur dan turun ke parit sejauh kurang lebih 160 meter. Akibat perbuatannya, JW yang merupakan warga Ponorogo dan berusia 43 tahun ini terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari 34 penumpang bus, 7 orang diantaranya meninggal dunia. Lalu 15 penumpang luka-luka dirawat di Rumah Sakit Islam Weleri dan 12 orang lainnya selamat. Sejumlah penumpang yang anggota keluarganya meninggal dunia akibat kecelakaan itu telah menjalani trauma healing. Sementara ketujuh jenazah korban kecelakaan telah dipulangkan ke rumah duka untuk dimakamkan. Kucoro Wijayanto melaporkan dari Batang, Jawa Tengah.